Pemirsa selanjutnya kita ke Indi di mana laba bersih emiten Indi turun 21,47%. Meski demikian pendapatan perseroan tercatat naik 9,15% menjadi 906,83 juta dolar Amerika atau setara dengan 13,32 triliun rupiah. PT Indika Energi TBK dengan kode saham Indi membukukan laba bersih sebesar 58,92 juta dolar Amerika atau 865,73 miliar rupiah di kuartal 1-2023. Angka itu turun 21,47% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 75,04 juta dolar. Meski demikian pendapatan perseroan tercatat naik 9,15% menjadi 906,83 juta dolar atau 13,32 triliun rupiah dari yang sebelumnya sebesar 830,79 juta dolar Amerika. Berdasarkan segmen operasinya pendapatan sumber daya energi mendominasi dengan kontribusi sebesar 823,94 juta dolar atau 12,10 triliun rupiah. Sementara itu segmen bisnis hijau mencatatkan pendapatan sebesar 2,71 juta dolar Amerika atau 39,95 miliar rupiah. Serta pendapatan segmen Ventura Digital tercatat sebesar 1,97 juta dolar Amerika atau 29,01 miliar rupiah. Perseroan saat ini tengah fokus menjalani bisnis di bidang energi baru dan terbarukan atau EBT. Pada akhir September 2022, Indip melalui anak usahanya yakni PT Mitra Motor Group telah mendirikan perusahaan patungan atau joint venture dengan Fox Tax Singapore PT-ELTD yang diberi nama Foxcon Indica Motor atau FIM. Nantinya FIM akan melakukan kegiatan manufaktur untuk kendaraan listrik komersial dan baterai elektrik yang akan terefleksikan pada kegiatan usaha antara lain melakukan kegiatan manufaktur kendaraan bermotor roda empat atau lebih melakukan kegiatan manufaktur batu baterai serta memberikan jasa konsultasi manajemen. Terima kasih.